Bang, kalau mau ikut privat, apa aja yang dipelajari bang? Apakah yang dari luar kota bisa ikut juga? Kalau mau privat, apa saja sih sebenarnya yang dipelajari oleh Mas Didik? Banyak teman-teman sekalian, saya ada belasan materi yang nanti teman-teman harus pahami ya. Tapi kalau mau SEO, teman-teman yang dipelajari adalah yang pertama, kita akan lakukan riset keyword. Mulai dari kata kunci apa yang mau kita targetkan, kebutuhan pasar apa saja yang teman-teman harus ketahui. Kemudian kata kunci kompetitor itu apa saja, kita bisa ambil semua kata kunci kompetitor yang teman-teman penginkan. Bahkan kata kunci mulai dari abjad, dari A sampai Z kita ambil semua, maka nanti akan ketemu ribuan kata kunci di sini. Kata kunci berbentuk informasi, kata kunci berbentuk question, kata kunci berbentuk jualan, ketemu semua di sini. Bisa puluhan ribu nih, disinilah sumbernya bisa mendapatkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu traffic. Yang kedua adalah on-page-nya, bagaimana sih sebenarnya on-page yang benar fundamental SD Mas Didik itu seperti apa. Website seperti apa yang disukai oleh Google, kaedah-kaedah pembuatan artikel agar tidak duplikat dan lain sebagainya. Itu panjang pembahasan dari teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah bagaimana kita membentuk link building, membuat pasukan backlink. Dengan secara natural, dengan secara yang baik dan benar seperti apa versinya Mas Didik. Ini dipelajari nih semua nih, bagaimana kita membeli edge domain, kemudian expired domain kita jadikan sebagai sumber PBN kita. Nah di pembahasan ini dibahas semua teman-teman sekalian. Nah konsep-konsep itu di dalam dunia SEO versi saya akan saya bedah di privat saya teman-teman sekalian. Namanya privat SEO bersama Mas Didik. Nah teman-teman, ya itulah yang dipelajari dan panjang sebenarnya nanti teman-teman kalau sudah WA saya, saya akan kasih tahu tuh. Apa sih yang teman-teman dapatkan. Selain ini teman-teman nanti bisa mendapatkan rekaman selama kita belajar. Kalau online ya, via Zoom ya. Kemudian teman-teman bebas konsultasi via WA, kapanpun dan dimanapun. Kalau sempat langsung saya balas. Nanti teman-teman akan melihat progresnya nih. Ya apakah website teman-teman sekalian nanti berhasil atau tidak asal. Semuanya dilakukan dengan praktek atau dengan komitmen dan konsisten. Itu teman-teman sekalian, privat SEO bersama Mas Didik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.